Di topik kita kali ini, kita akan coba bikin laporan keuangan catering versi Cost Accounting. Hey guys, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya mengenai Job Order Costing. Kalian bisa lihat video sebelumnya di sini atau melalui deskripsi di bawah. Kalau di video sebelumnya kita belajar gimana cara ngitung cost produk dan membuat laporan ada kadarnya saja, di video kita kali ini kita akan belajar gimana caranya buat laporan yang lebih baku. Sehingga laporan ini bisa digunakan untuk pihak eksternal juga. Tentunya melalui teknik-teknik penjurnalan di akuntansi. Di video sebelumnya, Pak Nyoman mendapatkan order 100 pack kentang sosis dari sebuah hotel. Pak Nyoman diminta membuat penawaran. Untuk memberikan penawaran ini, Pak Nyoman survei dan hitung-hitung. Sehingga didapatkanlah data seperti ini. Untuk 100 pack orderan, Pak Nyoman butuh kentang kurang lebih 25 kg dengan total harga 200 ribu rupiah. Pak Nyoman juga butuh sosis sekitar 25 pack dengan total harga 500 ribu rupiah. Pak Nyoman juga perlu hire buketut dengan upah 100 ribu rupiah untuk job ini sampai dengan selesai. Selain itu, Pak Nyoman juga harus memperhitungkan gaji dia, listrik, gas, dan bumbu-bumbu. Yang nilainya akan di charge ke kentang sosis dengan tarif 87 ribu rupiah per jam kerja. Setelah dihitung semua, Pak Nyoman mengestimasikan kos produk kentang sosis ini 15 ribu rupiah. Dan dia memberikan penawaran sebesar 20 ribu rupiah ke hotel tadi. Nah guys, sampai di sini sebenarnya Pak Nyoman belum melakukan transaksi apa-apa. Jadi, hingga penawaran diberikan, belum ada transaksi apapun yang dicatat. Ketika sudah deal, lalu Pak Nyoman pergi ke minimarket di sebelah restoran dia untuk beli kentang dan sosis. Barulah ada transaksi guys. Katakanlah Pak Nyoman saat itu membeli kentang sebanyak 200 ribu rupiah, sosis 500 ribu rupiah, dan bumbu-bumbu untuk stok satu bulan sebanyak 2 juta rupiah. Sehingga, total pembelian bahan-bahan saat itu 2,7 juta rupiah. Transaksi ini bisa dicatat seperti ini. Bahan baku di debit 2,7 juta rupiah, dan kas di kredit 2,7 juta rupiah. Selanjutnya, Pak Nyoman kembali ke restoran dia untuk masak bareng buketut. Pada saat mau masak, Pak Nyoman perlu setap dulu bahan-bahannya di meja dapur sebelum diolah. Pak Nyoman lalu mengeluarkan kentang dan sosis yang dia beli. Kentang sosis yang dibeli tadi ini digunakan semuanya untuk job ini. Pak Nyoman juga mengeluarkan sebagian bumbu-bumbu yang tadi dia beli. Katakanlah bumbu-bumbu yang mau digunakan ini nilainya 100 ribu rupiah. Sehingga, total bahan-bahan yang Pak Nyoman siapkan adalah kentang senilai 200 ribu rupiah, sosis senilai 500 ribu rupiah, dan bumbu-bumbu senilai 100 ribu rupiah. Nah guys, pada saat bahan-bahan ini dikeluarkan dan mau diolah, sebenarnya objek kosnya sudah beda. Kalau sebelum diolah namanya bahan baku atau raw material, begitu sudah mau diolah, objek kosnya dikenal dengan nama work in process, yang biasanya disingkat WIP, atau sering diterjemahkan sebagai barang dalam proses. Selain itu, di video sebelumnya kita sudah tahu kalau bumbu-bumbu adalah merupakan indirect cost. Sehingga, khusus untuk bumbu-bumbu ini, objek kosnya pun berubah dari bahan baku menjadi overhead. Nah, untuk mencatat perpindahan kos dari bahan baku ke WIP atau overhead ini, kita bisa mencatat transaksinya seperti ini. WIP di debit sebesar 700 ribu rupiah, overhead di debit sebesar 100 ribu rupiah, dan bahan baku di kredit sebesar 800 ribu rupiah. Sampai di sini, saya coba ringkas dulu ya transaksi-transaksinya biar kalian nggak bingung. Untuk bahan baku dari total pembelian 2,7 juta rupiah, hanya digunakan sebesar 800 ribu rupiah. 800 ribu rupiah ini berupa kentang 200 ribu rupiah, sosis 500 ribu rupiah, dan bumbu-bumbu 100 ribu rupiah. Kentang dan sosis ini dengan total 700 ribu rupiah kita masukkan ke dalam WIP, dan bumbu-bumbu 100 ribu rupiah kita masukkan ke dalam overhead. Selanjutnya, untuk pekerjaan ini, menggunakan 2 tenaga kerja, yaitu panyoman sendiri dan buketut. Untuk buketut, karena khusus mengerjakan job kentang sosis ini, kosnya merupakan kos tenaga kerja langsung. Kos tenaga kerja langsung ini biasanya dilekatkan ke WIP. Karena memang, pada saat bahan-bahan diproses inilah baru menggunakan tenaga kerja. Sementara, gaji panyoman nggak bisa langsung dikenakan ke WIP, karena panyoman nggak cuma ngerjain kerjaan ini aja. Gaji panyoman harus dimasukkan ke dalam overhead. Nah, kalau misalnya upah buketut sebesar 100 ribu rupiah, dan gaji panyoman sebesar 4 juta rupiah dibayarkan bersamaan pada saat itu juga, bisa di jurnal seperti ini guys. WIP di debit 100 ribu rupiah, overhead di debit 4 juta rupiah, dan kas di kredit 4,1 juta rupiah. Kalau saya coba update ringkasan akun kita, kurang lebih seperti ini guys. WIP bertambah 100 ribu rupiah, dan overhead bertambah 4 juta rupiah. Selanjutnya, gimana dengan listrik dan gas? Gampang guys. Karena kita tahu ini juga merupakan indirect cost, kita masukkan ke overhead. Kalau misalnya ada bayar listrik 200 ribu rupiah, dan ada beli gas 200 ribu rupiah juga, kita tinggal jurnal aja ke overhead kayak gini. Overhead di debit dengan total 400 ribu rupiah, dan kas di kredit 400 ribu rupiah. Sehingga, ringkasan akun overhead kalau di update menjadi seperti ini guys. Nah, sampai di sini, yang kita lakukan sebenarnya baru menampung semua transaksi-transaksi yang sifatnya direct dan indirect. Yang direct kita masukkan ke WIP, yang indirect kita masukkan ke overhead. Cost-cost di overhead ini belum kita lekatkan ke barang-barang kita. Nah, gimana caranya? Kalau kalian ingat, di video sebelumnya kita sudah belajar sebenarnya. Pada saat berjalan, kita lekatkan overhead cost ini ke produk kita menggunakan pre-determined overhead rate. Kalau kalian lupa, kalian lihat lagi ya video sebelumnya. Di kasus Pak Nyoman ini, kita sudah tahu kalau ternyata untuk beresin kentang sosis ini hanya perlu 6 jam kerja. Kalau pre-determined overhead ratenya, 87.500 rupiah per jam kerja, cost overhead rate yang bisa kita aplikasikan ke job ini tinggal dikali aja. 6 jam kerja dikali 87.500 rupiah, yaitu sebesar 525.000 rupiah. Nah, cost sebesar 525.000 rupiah inilah yang kita lekatkan ke produk kita, yang masih ada di tahap WIP. Kita tinggal jurnal aja guys. WIP di debit 525.000 rupiah dan overhead di kredit 525.000 rupiah. Kalau saya coba update ringkasan akunnya, WIP bertambah 525.000 rupiah dan overhead berkurang 525.000 rupiah. Nah, selanjutnya, pada saat Pak Nyoman sudah selesai memasak, proses pengolahan bahan sebenarnya sudah selesai. Dan kentang sosis ini sudah siap untuk dikirimkan dan disajikan ke hotel tadi. Pada saat proses pengolahan bahan ini sudah selesai, sebenarnya objek costnya sudah beda lagi guys. Barang yang sudah selesai di proses ini biasanya disebut finished goods atau sering diterjemahkan sebagai barang jadi. Sehingga, costnya harus kita pindahkan dari WIP ke barang jadi ini. Total seluruh cost yang terjadi pada saat pengolahan bahan bisa kita lihat di ringkasan akun WIP, yaitu 700.000 rupiah ditambah 100.000 rupiah ditambah 525.000 rupiah, totalnya sebesar 1.325.000 rupiah. Kalau diasumsikan pada saat ingin membuat laporan, seluruh pesanan kentang sosis ini sudah selesai semuanya 100 pack. Maka, semua cost ini bisa kita lekatkan ke barang jadi kita. Kalau ternyata waktu bikin laporan baru jadi setengah atau 50 pack misalnya, maka cuma setengahnya aja yang bisa dianggap sebagai barang jadi. Jadi, kalau kalian lihat ada WIP di neraca, kalian jangan bingung ya, itu barang apa? Itu ngegambarin total cost WIP yang belum selesai di proses waktu neraca itu dibuat. Kalau dalam kasus Pak Nyoman ini, kita anggap semua udah selesai dikerjain waktu laporan ini dibuat, maka kita bisa pindahkan cost WIP ini seluruhnya ke barang jadi kita. Tinggal di jurnal kayak gini aja guys. Barang jadi di debit dan WIP di kredit sebesar 1.325.000 rupiah. Kalau saya coba update ringkasan akunnya, jadinya kayak gini guys. WIP berkurang 1.325.000 rupiah jadi 0 dan finished goods bertambah 1.325.000 rupiah. Selanjutnya, pada saat kentang sosis ini dikirim ke hotel dan Pak Nyoman dibayar langsung misalnya, sebenarnya objek costnya udah berubah lagi karena disini penjualan udah bisa diakui dan barang jadi berupa kentang sosis ini dianggap udah terjual. Makanya, objek costnya biasa disebut cost barang terjual atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan cost of goods sold, yang juga sering disingkat dengan COGS. Karena kasus Pak Nyoman ini berupa pesanan atau job order, semua kentang sosis yang udah jadi, Pak Nyoman langsung kirimkan ke hotel tadi. Gak ada yang dia sisain. Sehingga seluruh cost barang jadi bisa kita lekatkan ke COGS ini. Kalau kasusnya hanya dikirim sebagian atau memang ada stok barang jadi, cost yang dilekatkan ke COGS ini hanyalah yang betul-betul yang udah dikirim atau dijual saja. Sisanya tetap masih diakui sebagai barang jadi di neraca. Untuk kasus Pak Nyoman ini, karena semua barang jadi berupa kentang sosis dikirim dan ditagihkan seluruhnya, maka bisa dijurnal seperti ini. COGS di debit dan finish goods di kredit sebesar Rp1.325.000. Karena Pak Nyoman langsung nagih dan dibayar, kita bisa juga langsung jurnal penjualannya seperti ini. Kas di debit Rp2.000.000 dan penjualan di kredit Rp2.000.000. Nah, beres deh transaksi Pak Nyoman dari mulai beli sampai kentang sosis ini dikirim ke hotel. Kalau semua transaksi ini mau dibuat jadi bentuk laporan, bisa disajiin kayak gini guys. Yang pertama, kita bisa buat laporan Cost of Goods Manufactured, atau yang sering disingkat sebagai COGM. COGM ini ngegambarin semua production cost, termasuk WIP yang belum selesai diolah dari periode sebelumnya jika ada. Kebetulan dalam kasus Pak Nyoman ini, kita nggak punya outstanding WIP dari periode sebelumnya, sehingga bisa kita buat laporannya kayak gini. Intinya, di laporan ini, kita hitung dulu production cost atau manufacturing cost-nya dulu. Manufacturing cost didapat dari direct material, ditambah direct labor, ditambah overhead cost. Lalu, kita lihat apakah ada outstanding WIP atau tidak. Karena dalam kasus Pak Nyoman ini tidak ada, maka manufacturing cost sama dengan COGM. Yang kedua, kita bisa buat laporan COGS. Dan kebetulan juga untuk kasus Pak Nyoman ini, nggak ada sisa stok barang jadi dari periode sebelumnya, maupun dari periode sekarang. Maka, COGM seluruhnya jadi COGS. COGS-nya sebesar Rp 1.325.000. Eh, ini kok ada tulisan unadjusted? Maksudnya apa ya? Nah guys, kalau kalian ingat, di video sebelumnya saya udah singgung sedikit mengenai under-applied dan over-applied overhead cost. Kalian bisa lihat dulu video sebelumnya kalau kalian lupa. Secara singkat, kalau kalian lihat, angka overhead cost yang kita lekatkan ke produk kita sebesar Rp 525.000 ini, sebenarnya angka ini didapat dari predetermined overhead rate, yang mana rate ini merupakan rate estimasi, bukan rate actual. Nah, aktualnya biasanya angkanya berbeda guys, pada saat perjalan. Saya coba jelasin pakai ringkasan akun overhead ya. Kalau misalnya ada lagi pesanan-pesanan, dan ada tambahan overhead cost selama sebulan sebesar Rp 100.000, Rp 200.000, dan Rp 100.000, maka aktual overhead cost, jika ditotalkan selama sebulan, menjadi Rp 4,9 juta. Kalau pesanan-pesanan baru ini diselesaikan dalam waktu 9 jam kerja, 7 jam kerja, 10 jam kerja, 12 jam kerja, dan 7 jam kerja misalnya, maka overhead cost yang dikenakan ke WIP untuk pesanan-pesanan tersebut, jika ditotalkan menjadi Rp 4.462.500. Dalam kasus ini, overhead cost yang aktual, lebih besar daripada yang kita kenakan ke WIP. Atau, dengan kata lain, yang dikenakan ke WIP ini, kekecilan dari kenyataan sebenarnya. Sehingga, bisa dikatakan underapplied sebesar Rp 437.500. Nah, pertanyaannya, selisih ini mau dikemanakan? Ada dua cara guys, kalian boleh pilih salah satu. Yang pertama, kita kenakan ke COGS. Kalau underapplied, berarti menambah COGS. Kalau overapplied, berarti mengurangi COGS. Dalam kasus ini, underapplied sebesar Rp 437.500. Untuk melekatkan ke COGS, kita tinggal jurnal COGS di debit dan overhead di kredit sebesar Rp 437.500. Nah, kalau dikenakan ke COGS, kita harus gambarin di laporan kita tadi. COGS kita sesuaikan sebesar Rp 437.500, sehingga COGS sebenarnya jadi Rp 1.762.500. Cara pertama ini cocok dilakukan jika kita tidak menyisakan atau menyetok barang jadi kita, terutama seperti job order ini, yang baru diolah ketika ada pesanan saja. Dan semua hasil olahan kita, kita berikan ke customer. Gak ada yang kita sisakan. Cara kedua, ini cocok untuk usaha-usaha yang memiliki stok persediaan WIP dan finished goods, di mana underapplied overhead cost ini gak cuma dikenakan ke COGS, tapi dialokasikan costnya ke WIP dan persediaan barang jadi juga. Cara alokasi ini gimana? Gampang guys. Dipersentase aja dari applied overhead cost kita. Kalau misalnya, dari total applied overhead cost sebesar, Rp 4.462.500 ini setelah dikenakan ke WIP, ternyata pada saat laporan dibuat, 20% dari cost ini masih di WIP dan 30%-nya sudah berbentuk barang jadi, serta 50%-nya sudah masuk ke COGS. Maka, underapplied yang dikenakan ke WIP sebesar 20% dikali Rp 437.500 sama dengan Rp 87.500. Lalu, yang dikenakan ke finished goods sebesar 30% dikali Rp 437.500 sama dengan Rp 131.250. Dan, yang dikenakan ke COGS adalah sebesar 50% dikali Rp 437.500 sama dengan Rp 218.750. Nah, tinggal di jurnal deh. WIP di debit Rp 87.500 Finish goods di debit Rp 131.250. COGS di debit Rp 218.750. Dan, overhead di kredit sebesar Rp 437.500. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita mengenai job order costing. Terutama, bagaimana cara mencatat dan menjadikannya dalam bentuk laporan yang lebih baku dan bisa digunakan dalam pelaporan eksternal. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Terus semangat belajar cost accounting dan tetap be simple.